Menutup aurat misalnya Maka disitu Ketika dia mau melaksanakan itu Menutup aurat, maka selama dia menutup aurat Insya Allah pahalanya Ngalir terus gitu Aktivitasnya sekali Ngalir terus pahalanya, mau gak itu? Mau ya? Nah dicoba itu Dan kita cari ini Bukan cari mangsa ya Kalau Cari objek dakwah Objek dakwah ini Kira-kira berapa banyak orang yang belum sholat Diteliti, dilihat Wah ini satu, dua, tiga, empat, lima Wah ini pahala bagi kita nih Lima orang Datangi satu-satu Mas, mbak Mas itu kan sholat Muslim ya Kalau seorang muslim itu Tau gak hukumnya sholat Oh tau apa wajib Kalau gitu sholat ya Nah, kalau Wah saya belum bisa Diajarin gitu ya Diberi motivasi sholat Diajarin sholat Kalau si wanita muslimah Tidak punya pakaian itu sholat Kasih pakaian sholat Insya Allah nanti kalau dia sholat Wah itu Pasif income Dapat satu orang Luar biasa Dapat dua orang Dapat banyak Wah sudah Maka orang-orang yang berhasil Mengislamkan banyak orang Itu pasif incomenya Banyak sekali itu Subhanallah Nah, kalau kita Belum bisa apa-apa ya Kita belum punya amal apa-apa Ya, kita berusaha lah Tapi juga bukan hanya Yang wajib Yang ada pasif incomenya Yang sunnah juga ada Ya Yang sunnah juga ada Misalnya contoh Para bapak Berwakap Dengan wakap Tanah untuk masjid Misalnya Ya Atau untuk bangunannya Bangun masjid Misalnya Kalau Memang bedanya Kalau masjid Dengan apa Bangunannya Dengan tanahnya Itu ada bedanya Ya Kalau Untuk bangunannya Potensi berubah Mungkin tidak Ya Mungkin 20 tahun Berubah Itu ya 20 tahun lagi berikutnya Berubah lagi Tapi ingat 20 tahun kan Tidak waktu yang Sedikit ya Jadi setiap orang Masuk ke dalam masjid Dia sholat Kira-kira Banyak ngalir Gak pahalanya Banyak Nah, jadi walaupun Untuk bangunan masjid Gak apa-apa Karena toh Lama juga ya Ya Tidak mungkin Tahun ini bangun Besoknya dibangun lagi Gak mungkin kan Ya rata-rata Antara 20 tahun Ke atas ya Misalnya Nah Maka insya Allah Kita disitu ada Pasif income Ya kita nempelkan Bataknya Nempelkan Apa Ya nempelkan Apa ini Keramiknya Gitu ya Dan sebagainya Insya Allah itu Ada Jariahnya Tetapi kalau Wakapnya tanah Mau berapa kalipun Bangunannya diganti Tanahnya tetap Tidak berubah Ya tidak berubah Tetap akan dimanfaatkan Untuk masjid Maka pahalanya juga Terus menerus Mengalir Nah tinggal kita Pinter yang mana Tapi kalau misalnya Tanahnya sudah ada Masa mau Nyarikan tanah lagi kan Gak mungkin Ya sudah Bangunannya Dan ternyata Tidak hanya Wakap itu kepada Tanah untuk masjid saja Tidak hanya untuk Bangunan masjid saja Ya Tetapi juga bisa Wakap yang lain Misalnya contoh Kita punya tanah Atau misalnya Ada satu kampung Dimana kampung itu Terisolasi Tidak punya jalan Terus kita bebaskan Tanah Untuk membuat Akses jalan Kesana Dibuatkan Apa Akses jalan Misalnya Berapa ratus meter Panjangnya Lebarnya 6 meter Misalnya ya Bisa apa Kalau 6 meter Bisa Kiri kanan Mobil ya Bisa ya Nah Bisa ya Maka Ketika dibeli Tanah itu Kemudian dijadikan Untuk apa Untuk jalan Siapapun yang lewat Situ Mau muslim Mau kafir Mau laki-laki Mau perempuan Mau pakai mobil Mau pakai motor Ngalir pahalanya Wak Jadi sebetulnya Kalau misalnya Kita punya Tanah Yang digusur Karena untuk jalan Bersyukur Harusnya Alhamdulillah Gak usah Minta ganti Kecuali yang Buatnya kapitalis Pakai jalan tol Misalnya Mereka untung Buat bisnis Mereka kan Buat bisnis Tapi kalau Yang membuat itu Misalnya Pemerintah Misalnya Pemerintah daerah Mau Membebaskan Tanah Gak apa-apa Yang melakukan Pemerintah daerah Misalnya Tapi dengan catatan Jangan dituliskan Anggaran Nanti Anggarannya keluar Duitnya gak ada Jadi nanti Seolah-olah Dibeli Jadi ada unsur Korupsi Jadi harusnya Kita Bebaskan Kita tidak Meminta Bayaran Dengan dijadikan Jalan itu Tiap hari Bahkan Tiap Detik Karena jalan itu Lalu lintasnya Itu pahala Terus ngalir Subhanallah Jadi Kalau kita Misalnya Kesabet jalan Sebetulnya Kita untung Kita untung Dari sisi Akhirat Tapi kalau orang Yang berpikirnya Duniawi Enggak Rugi Jadi gitu Baik kita lanjutkan Nah Maka Beramalah kalian Allah memberikan Kesempatan Pada kita Mau beramal Soleh Silahkan Mau beramal Yang buruk Juga silahkan Tetapi ingat Wahai Orang-orang Mumin Wahai Manusia Silahkan Kalian beramal Mau yang baik Silahkan Yang buruk Silahkan Tapi ingat Allah akan Melihat Amal kalian Dan Allah akan Menentukan Nasib kita Di dunia Dan Di akhirat Kalau kita Beramal Yang baik Insyaallah Kebaikan Keberkahan Akan ada Dalam kehidupan Dunia Dan surga Menanti kita Di akhirat Kalau kita Amalnya Baik Tapi kalau Amalnya Buruk Maka di dunia Penuh dengan Kesempitan Penuh dengan Kesulitan Penuh dengan Apa ya Ketidakberkahan Di akhirat Siap Mendapatkan Ancaman Azab Allah Subhanahu Wattah Jadi Sifatnya Pilihan Kemudian Rasulullah Juga melihat War Rasuluh dan Rasulnya Rasulnya juga Melihat Apa yang Kita Lakukan Nah Apakah Kemudian Amal kita Di dunia Ini Layak Menjadi Umat Rasulullah Atau Tidak Layak Jadi Rasulullah Akan Melihat Amal Kita Dan Akan Memberikan Apa ya Posisi Pada Kita Apakah Posisi Kita Layak Jadi Umat Rasulullah Atau Tidak Ataukah Kita Berhak Mendapatkan Syafaat Rasul Ataukah Tidak Nah Maka Dilihat Dari Amal Bagaimana Supaya Amal Kita Menjadikan Kita Apa Nanya Umat Rasulullah Dan Kita Berhak Mendapatkan Apa Syafaat Dari Rasulullah Bagaimana Caranya Maka Dalam Beramal Kita Berkuduah Kepada Rasulullah Berkuduah Itu Artinya Apa Beruswah Berkuduah Atau Beruswah Artinya Apa Menjadikan Rasul Sebagai Contoh Dalam Kehidupannya Lakodkan Alakum Firasul Lillahi Uswatun Hasana Sungguh Telah Ada Pada Rasulullah Itu Teladan Yang Baik Nah Disitu Disebutkan Firasulillah Pada Rasulullah Tidak Disebutkan Pada Satu Bagian Dari Rasulullah Tidak Berarti Rasulullah Itu Contoh Teladan Bagi Kita Dalam Segala Hal Rasulullah Jadi Seorang Pribadi Pribadi Yang Baik Maka Ikuti Pribadinya Gimana Dari Sejak Kecil Rasulullah Disebut Al-Amin Terpercaya Karena Memang Rasulullah Terpercaya Sampai Orang-orang Arab Quresh Menitipkan Uangnya Di siapa Di Rasulullah Jadi Banyak Kali Orang-orang Yang Nitipkan Uang Ke Rasulullah Dan Rasulullah Sangat Amanah Sekali Ketika Rasulullah Akan Hijrah Ke Madinah Dikembalikan Semua Kembalikan Baru Hijrah Ke Madinah Dan Kalau Rasulullah Itu Beliau Dititipi Uang Sekian Dirham Atau Sekian Dinar Dalam Bentuk Uang Seperti Itu Maka Tidak Ada Yang Berubah Ya Itu Kalau Kita Dititipi 10 Juta Yang Tadinya Lembaran Lembaran Merah Besok Dikasihkannya Lembaran Biru Berarti Sama Enggak Benda Yang Diberikannya Dulu Dengan Sekarang Yang Diberikannya Sama Atau Beda 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 Walaupun Memang Di sisi Yang Lain Ada Maklum Karena Nilainya Sama Tapi Kalau Kita Mengadopsi Rasulullah Dulu Ngasih Uangnya 110 Juta Yang Merah Ya Itu Juga Yang Diberikan Lagi Dikembalikan Artinya Ya Uang Yang Sama Uang Yang Memang Dititipkan Itu Uang Yang Memang Dititipkan Itu Misalnya Di Amplop Udah Ikat Simpan Di Lemari Nanti Besok Kalau Mau Diambil Nih Persis Sama Yang Kemarin Kalau Sekarang Modelnya Nominal Saya Titip Uang Berapa 10 Juta Ini Saya Transfer Besok Di Transfer Uangnya Juga Beda Jadi Uswah Membangun Membangun Kerja Sama Politik Dengan Negara Negara Lain Dengan Romawi Persi Dan Ngirim Surat Kerajaan Yang dulu Sangat Hebat Itu Itu Bisa Dilakukan Oleh Siapa Oleh Penguasa Kan Ya Oleh Negara Tidak Mungkin Satu Kelompok Melakukan Tidak Mungkin Itu Teladan Yang Baik Ya Dalam Bidang Politik Rasulullah Memiliki Politik Yang Luar Biasa Dalam Bidang Bisnis Menjadi Pendagang Pendagang Yang Sukses Dan Jujur Makanya Siti Hodijah Itu Kepincut Siti Hodijah Itu Kepincut Oleh Rasulullah Karena Orangnya Adalah Jujur Orangnya Ahli Dagang Orangnya Juga Waponya Luar Biasalah Akhirnya Kepincut Dan Akhirnya Menikah Bersama Rasulullah Dan Sudah Dipersiapkan Oleh Allah Bahwa Siti Hodijah Itu Wanita Yang Terbaik Bagi Rasulullah Maka Terkenal Siti Hodijah Itu Adalah Wanita Suci Ya Karena Tidak Seperti Wanita Jahiliah Lain Jadi Wanita Suci Artinya Menjaga Kehormatannya Dimana Wanita-wanita Jahiliah Itu Mudah Sekali Memberikan Kehormatannya Untuk Orang Lain Tapi Siti Hodijah Beliau Menjaga Menjaga Kehormatannya Baik Kita Lanjutkan Maka Kalau Kita Ingin Dilihat Oleh Rasulullah Dan Istilahnya Apa Dan Menjadi Umat Rasulullah Maka Kita Harus Melayakkan Diri Kita Dengan Cara Berkuduah Kepada Rasulullah Kita Pelajari Pribadi Rasulullah Kita Pelajari Rasulullah Sebagai Pemimpin Dan Seterusnya Yang Kedua Untuk Melayakkan Diri Kita Sebagai Umat Rasulullah Kita Banyak Bersolawat Kepada Rasulullah Perbanyak Solawat Mau Solawat Yang pendek Boleh Mau Solawat Yang panjang Juga Boleh Solawat Yang pendek Contohnya Apa Salallahu Ala Muhammad Itu Solawat Jibril Kan pendek Salallahu Ala Muhammad Atau Yang panjang Solawat Ibrahimian Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alis Bukan itu Yang ditahiyat Yang ditahiyat Allahumma salli ala şeydina Muhammad Wa ala alisaitina Muhammad Kama solei ta'ala Sayyidina Ibrahim Wa ala sayyidina Ibrahim Wa ala alisaitina Ibrahim Wa barik ala sayyidina Muhammad Wa ala alisaitina Muhammad Kamabarok ta'ala sayyidina Ibrahim Wa ala alisaitina Ibrahim wi'l alamina innakahamidum Masih boleh, yang panjang juga boleh Dan Dan Sholawat itu Ibadah sunnah yang istimewa Ibadah sunnah yang istimewa Coba Ketika Allah memerintahkan kita Untuk berpuasa Apakah Allah juga berpuasa? Tidak Kalau Allah memerintahkan kita Melaksanakan sholat Apakah juga Allah melaksanakan sholat? Tidak Ketika Allah memerintahkan kita Berjakat, apakah Allah juga berjakat? Tidak Tetapi ketika Allah memerintahkan kita Bersolawat Sebelum Allah memerintahkan kita bersolawat Allah sudah bersolawat duluan Coba Sesungguhnya Allah Dan para malaikatnya Mereka bersolawat Kepada Nabi Tuh coba Allah itu bersolawat Para malaikat juga bersolawat Kepada siapa? Kepada Nabi Setelah memberitahukan Allah bersolawat Para malaikat bersolawat Baru memerintahkan Ya ayuhalladina amanu Sallu alaihi Bersolawatlah kalian kepada Nabi Sallu alaihi Wassallimutasliman Dan kemudian Ucapkanlah salam kepadanya Nah artinya Tidak sama dengan ibadah lain Ibadah salawat itu Sebelum Allah perintahkan salawat Allah sudah salawat duluan Nah Ada satu hadis Mengatakan Man salla alaihi salatan Sallallahu alaihi ashran Siapa yang bersolawat kepadaku Satu kali Maka Allah akan bersolawat Kepadanya sepuluh kali Nah jadi Maka mari kita sama-sama bersolawat Mudah-mudahan dengan kita bersolawat Kita akan menjadi orang-orang Yang dianggap oleh Rasul Sebagai umatnya Dan kita berhak mendapatkan apa? Syafaatnya Gitu ya Jadi bagi yang belum terbiasa salawat Ayu salawat Ya Berapa kali Semampunya Tapi kalau kita ingin Apa namanya Ingin Punya perkembangan Tahu perkembangan kita Maka coba dihitung Ya Coba dihitung Misalnya contoh Hari ini saya bersolawat Seratus kali Terus besok Misalnya Kuat Dua ratus kali Wah masih kuat nih Ya Besok berapa kali? Tiga ratus kali Kalau nanti sudah sekian kali Ternyata sudah merasa berat Ya sudah Itu Batas kekuatan Ya Salawat Insya Allah Banyak sekali manfaat salawat Apabila kita Melakukannya Itu ya Dan mudah-mudahan Siapa yang bersolawat kepada Rasul Akan mendapatkan syafaat Dari Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Ya Kita Siap ya Insya Allah ya Bersolawat kepada Rasul ya Mau yang ringan Mau yang Mau yang pendek Yang panjang Silahkan Kadang-kadang Salallahu alaihi wassalam